Jemaah kapan terakhir, awal kedatangan pak? Berangkat kotor 1 tahun 27 27? 27 besok ini udah ada yang berangkat Oh iya? Hai, Assalamualaikum Makhluti Alhamdulillah Alhamdulillah tazkillah Nimat ya Allah memberikan kepada kita semua Nimat, iman, islam, kesehatan dan kesempatan Dan Alhamdulillah Dan kesempatan kali ini Aduh ya Allah Aduh Ya Allah nih Ahluti Kena ini Kaki saya Untung gak Sampai tembus ke bawah ya Alhamdulillah nih Baru saja kita melaksanakan Sholat Asar di Masjid Kuba Ini dia Di dalamnya mungkin Bagi ukhti-ukhtinya ya Yang Gak tahu seperti apa Di dalam Masjid Kuba Ya seperti ini ya Dan ini suasana setelah bubaran Atau selesai Melaksanakan sholat asar Nah disitu tempat imam Kemudian itu mimbar Nah ini di dalamnya Karena perempuannya kan Di sana Di belakang ya Nah ini Masjid pertama kali Dididikan dalam Ajaran agama Islam Nah ini Tadi yang gak Sempat sholat berjemaah Bersama imam Itu sholat berjemaah Di belakang ya Ya Allah Untung saja nih Alhamdulillah Apa ya orang Kayaknya Kalau darah ini Sini Kok orang Bawa ini Kesini Dimana ini Sandal saya Nah ini dia Nah dulu Disini ini Ada tempat Sandal kotak besar ya Sekarang Untung gak ada Ini disediakan Seperti ini Dan karpetnya Di dalam Nihah Yuti ya Sama dengan Di masjid Nabawi saat ini Seperti di Rautoh Yang dulu ya Kalau sekarang itu Rautoh Dengan masjid Nabawinya Itu karpetnya Sama ya Nah Seperti apa Suasana Di luarnya ya Pada kesempatan Sore hari ini Nah Ya Yuti ya Nah Kita Enggak sendiri Bersama Bersama Keluarga Bersama Orang tua Mama Anak Istri Paman Tante Ya Yang Alhamdulillah Penyempatan Diri Untuk melaksanakan Sholat Asar Ke Masjid Kuba Sebelumnya kita Sudah ya Bersama Jemaah Rombongan Kesini Pagi hari Waktu Siti Tur Tapi sekarang Keluarga Sebelum pulang Kembali ke Kota Asci Mekah Menyempatkan Diri Kesini Ah Yuti Wih Burung Merwati Ini sore hari Nah Masjid ini Ah Yuti Menghadapnya Jadi Matahari ini Akan Terbenam Di Barat Kemudian Disana Timur Nah Saat ini Orang-orang Khusnya Para Jemaah Gak Boleh ya Ngambil Gambar Bersama Rombongan Menggunakan Spanduk Kalau hanya Foto biasa Itu boleh Ini Mana Basam Ini Masya Allah Itu Anak Kecil Sakit Kaki saya Masih Ah Yuti Mana Ini Nakit Ini Kena Senggol Barusan Buat Air Minum Burung Burung Mertati Yang Ada Disini Ini Mertuanya Yang Mertu Ini Ah Yuti Ini Istri Saya Minta Fotoin Kemertua Kalau Bukan Orang Madura Yuti Madura Punya Ya Mertuanya Juga Gak Mau Kalah Tuh Mau Ngikut Ngikut Juga Minta Di Fotoin Videoin Kayak Gitu Nah Disini Orang Menjual Pakan Burung Merpati Allah Alam Berapa Harganya Kita Tanya Yuk Mungkin Sekaligus Beli Juga Bikam 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 Tenggak 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 Wahed Jadi 5 Rial Harganya Huti Mungkin Juga Mau Beli Juga Beli 5 Rial Eh Ada Jamaah Umrah Sepertinya Ini Dari Negara Kita Indonesia Jadi Selain Berkunjung Ziro Ke Masjid Kuba Melaksanakan Sholat Yang mana Kutamaannya Sama dengan Melaksanakan Ibadah Umrah Di Sini Walah Jamaah Ataupun Seperti Kita Yang Tinggal Di Sini Menyempatkan Diri Foto Bersama Burung Burung Merpati Assalamualaikum Indonesia Umrah Tinggal Sini Kami Punya Tugas Madinah Dengan Mekah Untuk Menyiapkan Pelayanan Kesehatan Masya Allah Dari KJRI Iya Dari KJRI Tapi kami Dari Jakarta Oh Tugas yang Dari Jakarta Jemaah Kapan Terakhir Awal Kedatangan Berangkat Kloter 1 27 27 27 27 Besok Oh iya Jamaah Apa petugasnya Yang benar Bukan Tinggal 4 Juni Mungkin Sekitar Tanggal Itu Ya Mungkin Kemungkinan Dimaju Oh Dimajukan Ada Kemungkinan Tapi Mungkin Awal Informasi 4 Juni Berapa Orang Yang Ditugaskan Kami Kami Bertahap Nanti Ada Beberapa Regu Kami Termasuk Kelompok Yang Awal Tugasnya Antara Mekah Medinah Belum Pasti Medinah Dulu Baru Mekah Nanti Jemaah Kloter 1 Kan Kemedinah Dulu Saya Juga Daftar Pak Di PPH Jadi Salah Satu Penitia Juga Nanti Insyaallah Nanti Kita Ketemu Lagi Nama Bapak Siapa Pak Nugroho Dari Mana Pak Dari Kementerian Kesehatan Jakarta Jakarta Ini saya Masukkan ke Youtube Gak Apa Pak Masuk Channel Youtube Pak Oke Selamat Bertugas Pak Mana Abah Samanakib Ini kemungkinan Abah Samanakib Sudah ke Mobil Duluan Ini saya Beli pakan Burung Belum Dikasih Ini saya Tadi Kira Jemaah Umroh Tapi Ternyata Jemaah Petugas Kesehatan Yang Sudah Akan Menantikan Kedatangan Atau Kehadiran Jemaah Dari Negara Kita Indonesia Yang Mana Beliau Sampaikan Barusan Khawatir Kurang Jelas Ini Saya Sambil Membuka Ah Ini Sobek Aja Bahkan Burung Jadi Jadwal Kedatangan Jemaah Haji Itu Tanggal 4 Juni 2022 Jadwal Awalnya Tapi Kata Beliau Tadi Yang Sebagai Petugas Kesehatan Ada Kemungkinan Akan Dimajukan Pada Tanggal 27 Juni Tapi Wallah Alam Nanti Kita Tunggu Saja Kepastian Dari Pemerintah Negara Kita Indonesia Kapan Jemaah Haji Dari Negara Kita Diberangkatkan Nah Baik Akhuti Ini Kita Sedikit Informasikan Suasana Di Masjid Kuba Pada Sore Hari Biasanya Pada Pagi Hari Ramainya Para Jemaah Umumnya Untuk Melaksanakan City Tour Nah Jadi Pertama Kali Rasulullah Datang Di Kota Cimadina Ini Di Samping Sebelah Sana Ada Sumur Namanya Sumur Azak Tapi Sekarang Ini Lagi Ditutup Karena Mungkin Ada Inovasi Perbaikan Untuk Masuk Kesana Itu Harus Bayar Tiket 10 Real Tapi Di Dalamnya Nggak Ada Sesuatu Yang Berbeda Atau Bagus Standar Sajalah Kayak Gitu Mungkin Akan Direnovasi Agar Lebih Layak lah Ya Wajar Bayar 10 Real Mendapatkan Fasilitas Yang Lumayan Gitu Kan Mungkin Juga Persiapan Bulan Haji Nanti Bisa Dibuka Jadi Disana Pertama Kali Rasulullah Sampai Disambut Oleh Para Sahabat Ansor Di Kota Sucimadina Kemudian Membangun Masjid Ini Masjid Kuba Dan Kutamanya Masjid Kuba Barang Siapa Yang Bersuci Diri Dari Rumah Dan Sola Di Dalam Maka Pahalanya Sama Dengan Melaksanakan Ibadah Umrah Setelah Keutamaan Kita Melaksanakan Sholat Di Masjid Kuba Makanya Kita Bersama Keluarga Bersama Mama Istri Anak Orang tua Paman Menyempatkan Diri Kesini Untuk Melaksanakan Sholat Sebelum Pulang Ke Kota Cimka Dan Keluarga Udah Di Mobil Baik Akhuti Kurang Lebihnya Mau Dimaafkan Dan Jangan Lupa Silahkan Bantu Dukung Channel Kami Dengan Cara Like Comment Subscribe Dan Share Bagikan Ke Sosial Media Akhuti Sesuka Suka Seperti Grup Whatsapp Facebook Dan Sosial Media Yang Lainnya Agar Akhuti Yang Lain Mengetahui Suasana Di Masjid Kuba Menjelang Pelaksanaan Ibadah Haji Tentunya Pada Kesempatan Sore Hari Nah Harusan Tanpa Kita Sengaja Bertemu Dengan Petugas Dari Indonesia Sebagai Kesehatan Untuk Persiapan Pelaksana Ibadah Haji Sudah Berada Di Kota Cimadina Dan Beliau Menyempatkan Diri Untuk Sholat Ke Masjid Kuba Ini Masya Allah Suasananya Kebanyakan Ini Para pendatang Bukan Para jamaah Umrah Yang Banyak Mobil Bahkan Bis-bis Berkelompok Jamaah Itu Tidak Ada Kalau Di Sore Hari Jangan Lupa Akhuti Follow Egi Kami Muhammad Sofi Awi Untuk Mengetahui Aktifitas Kami Berada Di Arab Saudi Mekah Madinah Dan Bagi Akhuti Yang Mendapatkan Hadiah Umrah Gratis Untuk Tiga Orang Pemenang Silahkan Komen Dan Sertakan Nama Kota Kalian Baik Dari Depan Masjid Kuba Kami Mendoakan Semoga Akhuti Yang Like Komen Membagikan Dan Subscribe Berlangganan Channel Kami Semoga Bisa Segera Melaksanakan Ibadah Umrah Dan Ibadah Haji Amin Terima Kasih Assalamualaikum